Universitas Kristen Indonesia memberikan paket sembako dan makanan siap saji kepada mahasiswa perantau. Aksi bagi-bagi sembako ini untuk meringankan beban mahasiswa perantauan yang harus bertahan di Jakarta di tengah pandemi COVID-19. Alumni Universitas Kristen Indonesia bekerjasama dengan beberapa institusi swasta dan kampus memberikan 200 paket sembako dan makanan siap saji untuk mahasiswa terdampak COVID-19. Bantuan ini dikhususkan bagi mahasiswa yang bertempat tinggal in the course di sekitar kampus. Untuk makanan siap saji diolah langsung dari dapur umum kantin Uki yang bakal diberikan langsung kepada mahasiswa terdampak COVID-19. Langkah ini merupakan bentuk solidaritas antar keluarga besar Uki. Paket sembako berisikan beras, beizan, ikan kemasan kaleng, dan minyak goreng. Selain mahasiswa, tidak menutup kemungkinan bantuan sosial akan diberikan ke petugas kampus dan masyarakat umum. Kita tidak menutup kemungkinan apapun bentuk bantuannya, besar, kecil, tidak masalah. Tapi justru di sini kita berusaha untuk berbagi dan peduli dengan sesama kita. Kemudian juga menumbuhkan kembali gotong royong. Dan semuanya tentunya didasari asas hati yang penuh kasih. Jadi semua ikhlas. Mahasiswa penerima bantuan sembako merasa terbantu dengan kegiatan sosial ini. Mereka mengaku tidak bisa pulang ke kampung halaman dan bertahan hidup di Jakarta. Menurut saya sih cukup membantu ya apalagi kita sebagai mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Ini cukup membantu kita untuk bisa membantu kita untuk makan lah gitu intinya. Kegiatan perkulian sendiri masih melalui daring. Pihak kampus terus berbenah untuk menerapkan tatanan kelaziman baru. Seperti membatasi jarak, menyediakan tempat cuci tangan, hingga pengecekan suhu badan.